Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua di pagi hari ini semoga tetap semangat beraktifitas oke kita langsung saja ke tutorial potong pola dan jahit dan untuk tutorial kali ini saya akan membuat pola rock wedding dress dan seperti ini model yang saya akan buat semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan dan oke kita langsung saja ke tutorial berikut ini oke teman-teman kita mulai saja seperti biasa ini modelnya seperti ini dan ini panjang rocknya 75 cm dan untuk pinggangnya 80 cm oke teman-teman kita ukur dulu lebar yang akan dibikin 28 cm lebih gede lebih bagus jadi tergantung lebar kain dan juga tergantung permintaan konsumen oke teman-teman dan kita langsung lipat ini patrunnya ya oke dan patrunnya cukup satu tapi kita waktu memotongnya langsung 8 lembar ya ini kita pola cukup satu aja satu pola jadi untuk memotongnya nanti sampai 8 lembar dan ini pinggang 80 dibagi 8 berarti untuk per polanya untuk dipinggang 10 cm saja oke kita ukur dulu panjang rocknya 75 cm ya dari ban pinggang kita garis terlebih dahulu untuk panjang rocknya oke dan saya bikin untuk lengkungan atau untuk runcingnya ya saya kasih ini standar 9 cm tapi kalau teman-teman pengen runcingnya lebih menonjol ya atau lebih panjang bisa sampai 15 cm tergantung selera tapi saya ini untuk standar ya jadi di bawahnya agak rata ya nggak terlalu meruncing nah ini untuk lebarnya 28 cm dan untuk panjang runcingnya sekitar 9 cm saja jadi ini ukuran sedang atau ukuran standar ya normal oke dan untuk pinggangnya ini 10 cm karena ini dibagi 8 ya 80 dibagi 8 berarti kita kasih sekitar 10 cm saja untuk per polanya ya untuk di bagian pinggang teman-teman oke dan agak dilengkung ya di bagian lingkar pinggang ya jangan dibikin lurus jadi kita agak kasih lengkung sedikit kira-kira setengah setengah cm karena ini 10 cm ya jadi agak sedikit oke kita garis oke kita garis tarik garis ya dari ujung pinggang ke bagian lebar bawah kita langsung garis lurus oke dan untuk bawahnya langsung saja kita bentuk agak opa ya teman-teman biar jangan terlalu runcing kita kasih agak opa nah seperti itu bentuknya teman-teman oke dan ini sudah selesai langsung kita gunting saja kita cek pinggangnya ya ini per polanya tadi 10 cm jangan sampai salah untuk pinggang 80 cm ini sangat mudah sekali ya cara bikin polanya jadi cukup 1 lembar saja atau cukup 1 pola saja untuk 8 potongan potongan ya maksud saya untuk 1 rok 8 potongan cukup 1 pola saja oke teman-teman sudah selesai ini bentuknya seperti ini ya karena saya lipat ya dibikin 1 lipatan jadi 2 muka oke semoga teman-teman pemula paham ya cara mengerjakannya karena ini sangat mudah dan sangat simpel sekali nah ini 8 ya 80 ya di bagi 8 kita kasih untuk pinggangnya berarti 10 cm dibikin untuk 8 buah dalam 1 rok ya 8 buah potongan oke teman-teman ini sudah selesai polanya cuman begini caranya sangat mudah dan simpel dan oke ini saya sudah potong kira-kira ini untuk 1 rok ya kita potong sudah sekitar 75 cm kainnya dan ini 4 potong kain dilipat jadi 1 ya dilipat jadi 1 bidang 1 bidang jadi ini 1 rok sudah saya satukan berarti ini kalau dihitung sudah ada 8 lembar ya teman-teman karena ini 4 potong sudah saya lipat jadi 1 nah langsung saja kita pentulin untuk memotongnya oke langsung saja kita gunting dan cukup 1 kali potong sudah bisa atau sudah sekalian 8 lembar sudah langsung digunting sekalian dan ingat teman-teman ini cara membuat pola rok wedding ini model blimbing ya ini kayaknya harus agak agak harus kaku ya jangan yang lembek karena jatuhnya kurang bagus kalau lembek ini harus kaku ya dan pengen lebih bagusnya lagi nanti setelah jadi di dalam purnya kita kasih tile yang lebih kasar ya jadi kita kerut lebih banyak lebih banyak atau kerutanya itu lebih bagus jadi ngembang ya seperti itu kira-kira saya kasih gambaran kainnya harus kaku jangan-jangan lembek ya teman-teman kaku tebal nah kalau pengen mekar atau pengen ngembang kita kasih tile yang kaku juga langsung kita kerut di bagian pas bawah pinggang ya kita tempel di bagian puring jadi nanti dengan sendirinya ngembang oke teman-teman ini sudah saya potong dan ini saya sudah sekalian ya 8 buah atau 8 biji dalam satu potongan ya satu potongan saja kita langsung 8 lembar jadi kita sangat mudah caranya untuk bikin polanya dan juga mengguntingnya sangat mudah sekali oke kita tatakan dulu seperti ini sebelum dijahit dan kita nanti jahit satu persatu ya ke bagian potongan-potongan ini langsung ke semuanya keliling yang dikasih di bagian belakang ya dikasih seletting cuma itu teman-teman cara pengerjaannya pun sangat mudah dan simpel sekali oke dan langsung saja kita jahit di bagian sambungan ya sambungan pinggir ya kita jahit sekitar satu sentimeter saja kita sambung terus 8 buah kita satukan jadi ini saya mempersingkat waktu kasih gambaran seperti ini cara menyambungnya ya teman-teman cukup kita jahit sekitar satu sentimeter dan kita lebihkan untuk badan belakang untuk red sletting oke kita tandain ya untuk red slettingnya dan langsung saja kita pasang untuk red slettingnya di bagian belakang nah ini sudah jadi pemasangan red sletting jepangnya sudah jadi tinggal kita langsung kasih ban pinggang dan ini untuk ban pinggangnya tadi 80 cm untuk lingkar pinggangnya sudah dikasih pengeras ya teman-teman untuk ban pinggangnya ini ini ban pinggangnya sekitar 3 cm saja untuk lebarnya dan cara pengerjaannya waktu memasang pinggang itu harus berhati-hati ya jadi supaya jangan mengerut badannya kita agak tarik sedikit dan untuk ban nya kita loss oke teman-teman langsung saja kita setik ban nya di bagian luar tadi kita tempelkan sekarang kita langsung setik di bagian pas pinggir ban nya ya teman-teman kita jahit di celah-celahnya oke teman-teman penjahit atau teman-teman pemula khususnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula dan bisa mempraktekan langsung di rumah ini bahannya hitam agak gelap ya teman-teman di gambarnya dan juga cara menjahitnya juga agak kurang jelas oke sudah jadi teman-teman seperti itu ya sudah dikasih ban pinggang dan kita lihat hasilnya di patung seperti apa oke teman-teman nah ini hasilnya seperti ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan kita nantikan saja untuk video berikutnya yang lebih bagus lagi oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati